Nah aku udah siapkan ya ini ini buntut ikan ini gede aku cuma beli bagian apa buntutnya aja ini gede banget bukan nah untuk sambalnya aku akan membuat dua sambal ya yang satu sambal matah itu paham putih paham merah cabai daun jeruknya sebenarnya itu harus yang fresh ya karena enggak punya jadi eh kering kayak gini terus jeruk lemon nanti ada bumbunya juga terus yang kedua eh setelnya Chinese ya sambalnya ada daun oncelang-oncelang seletri lah oncelang lah terus tomat hijau ini diiris kayak gini seperti ini terus bawang merah bawang putih jeruk lemon sama eh daun jeruk sama cuma ini enggak ada cabainya terus yang ini ada cabainya karena ini buat nenek jadi aku makan yang ini Oke sekarang kita goreng dulu kita lumurin garam sama merica ya Oke ini lumurin garam dulu sama merica nah sekarang kita lumurin dulu taruh garam ya padanya sebelum kita goreng taruh garam dulu Hai sudah bisa bumbuin apa aja terserah ya tapi aku simpelnya aja terus merica ya merica yang ada banyak Oke ini gede banget jadi nanti gorengnya pelan-pelan sengaja enggak aku potong enggak aku bela memang aku suka seperti itu kalau udah seperti ini kita taruh tepung jagung tepung jagungnya dirumurin kayak gini biar nanti gorengnya enggak lengket ya Oke gini harus pelan-pelan ini Hai biar semua merata-rata nya ya oke kita aja terus kita goreng kita goreng ikannya dulu ya kita panaskan wajan harus panas banget kalau minyak panas banget ya Oke kita masukkan ikannya yang dipanet ini butuh paus ya kayaknya sembar-sembar lagi ya karena aku gorengnya dulu ya Nah dia langsung mekar-sembar karena terlalu besar ya jadi aku seperti ini belum langsung mekar semuanya kita pelan-pelan aja gorengnya oke 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 selamat menikmati kita panaskan minyak ya minyak yang panas Oke terus kita siapkan nah taruh di mangkuk paham putih paham merah oke capek dan ininya ini bisa dikromos ataupun diiris kecil-kecil ya Oke jadi ini aku akan gunting aja ini kecil seperti ini biar tambah wangi ya karena nggak punya daun jeruk seger Oke terus kita tambahkan nah kalau kayak gini kita tambahkan penyedar garam sama gula putih kita aduk-aduk terus kita taruh minyak panas nah kita taruh minyak panas ya ini harus hati-hati nah udah jadi deh seperti ini aja aduh enggak kuat aduh enak banget yang taunya enak banget oh my god oke nah setelah seperti ini udah oke semuanya kita tambahkan jeruknya yang banyak gak apa-apa ya terserah ya sedikit banyaknya enggak apa-apa terserah kalian diperas juga nggak apa-apa diiris kecil-kecil nggak apa-apa tapi aku akan peras nih oke terus kita aduk jadi rasanya tuh enak sangat ini nah sambal matanya udah jadi ini yang simpel ya karena nggak ada serai juga disini jadi apa adanya Oke kita sisihkan ya kita nah untuk sos yang kedua panaskan wajan ya taruh minyak Oke ini yang panas banget minyaknya nah udah panas banget kan beledah kelihatan Oke aku akan matikan kompornya nah kalau udah panas seperti ini Oke kita masukkan bawang merah sama bawang putihnya kompornya kompornya enak 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 Hai harus panas banget ya wajannya itu Oke kita tambahkan garam gula putih penyedap sama kecap asin atau kecap ikan ya Oke udah itu aja ini udah jadi seperti ini jadi teksturnya itu apa ya bervariasi ya Nah kita bisa tambahkan cabai bagi yang suka cabai karena ini buat Nenek jadi akumat ini bisa aja di slash atau cuma di perus gitu aja seperti ini ini setelah jenisnya ya Oke seperti ini Oke terus kita sisihkan angkat kita sisihkan jadi tomanya tuh senang matang ini sebenarnya karena udah di minus kecil oke udah mateng nah ini udah mateng ya ikannya udah aku goreng sekarang kita taruh sambalnya kalian tadi udah lihat ini ada dua sambal ya sambal ada cabainya sehingga dan kita lebih outdoornya dengan kita taruh di atasnya ikan oke nah jadi kering ya kita bisa dimakan kayak gini aja sama sambalnya tapi aku akan lebih mantap tambahinnya disini ini yang setel Chinese ya yang enggak ada capeknya seperti ini Oke jadi kita bisa sidangkan terus kita kalau yang pengen yang ada capeknya kan masih udah ada sambalnya gitu jadi spesial banget ini Oke santai cantik sekali Wow santai my you 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 you